Halo guys kembali lagi bersama gua dan Ala Moody Oke, baru bangun nih guys baru bangun dia, sebenernya kan puasa kita berdua guys oke, puasa ya jadi kali ini kita akan buat video sesuatu yang baru jadi kemarin kita sempet, apa namanya, bikin itu kan? video yang malem-malem kalau kita, apa wawancara si Ricky Kame jadi si Ricky Kame jadi dia itu iya di password nih haus lagi gimana? minum lah jadi guys, jadi si Ricky Kame itu oh itu dia disitu guys jadi apa namanya kita mau tau nih pekerjaan dia segapa hari ngapain dari pagi, sore, eh dari pagi, siang, sore, malem nah coba kita, apa namanya guys eh, sekali tau aja kita kulik-kulik biar kita tau dan kita bakal bantuin secapek apa sih sebenernya guys stay tune terus guys siang saat ini guys ini ada bedut guys ya, panas banget asli gak bohong nih panas banget, panas banget, kuasa sebenernya kita padat ini nah ini dia guys, ketua dari semua ketua guys iya, sangat capek dan lelah sekali karena puasa sekarang guys oke guys, stay tune terus yuk kita geledah guys ada sirop gitu ya iya tadi aja guys ada apaan sih kan, gak ada mesiriga kan guys tajuan reja ini nih apa itu? takutnya isinya sirop nih kayaknya apa ya ah kayaknya disini ada yang diompetin kali ya disini sih kosong, ini kongkur juga gak dipakai iya guys kalau yang dia makanan ini guys ada celurit ada celurit nah itu yang dia malam guys kalau jaga-jaga dia pake yang ini guys iya kesisir dia kalau buat malam minggu iya ini ini sangar guys tuh, lihat guys tuh, cocok kan iyaaaah eh gila dia punya dua guys eh, berapa meter juga wah, gak tau dah itu iya 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 nah menurutku nih siang puasa ini ul lumus banget gak? lumus banget bre kayaknya butuh cairan nih bre kopi hitam emang gue juga merasakan itu ul kayaknya enak-enak yang dingin-dingin ul bukan yang panas-panas iya lu bisa ul? pake ini ul? bisa bisa gimana caranya coba? ini buat nembak cewek kali ya? lu mau gak jadi pacar gua asik iya guys pasti maulah maulah coba lilet disk ada ini nya juang sniper buat itu nah gak ada pelurunya kan ul ini ul ada pelurunya ul? enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada jadi kali ini gue akan tau nih em mau tau nih pekerjaan maul pagi siang sore kerjanya secapek apa sih kita pengen ikutin dia kita akan merasakan capek seperti dia guys guys tadi kita udah di luar lagi guys lagi kan di kamar iya di kamar bangkai-bangkai ini motor-motor apa ini? yang dulu bukan bangkai brez buat kau papan tuh? itu motor gua kecil kalau gua belajar motor di apa? pakai motor ini dulu guys pertama kali saya buat iya makan ini ada ada ini kan dia lebih ada juga oh iya ini udah dipasang-pasangin iya bokap gua marah baik itu guys nah ini dia guys ini motornya si siapa? mail ini motornya mail apa tuh? ini dia menggunakan motor joknya gini kan karbon ya? iya karbon-karbon apa kali ini? ini ini legend nih guys wah gila jadi itu namanya motor jet cool guys iya jet cool led 2 tak ini kalau bisa kayak gini jadi awalnya itu guys jadi motornya ini dulu punya bapak gua pas ngantor pas bu gua masih kecil banget dah masih belum sekolah abis itu bengkel di daerah pondok cabe abis itu udah motor itu di diemi selama 2 bulan abis terus terusak terus terusak iya cuma yang kayak gini kayak gini kayak gini ini ulah gua sendiri gue bongkar jadi lu yang bongkar sendiri nih? iya sampe kayak gini yang parah batin mau nape apa emang mau nape bukan sekali lagi kok masih hidup enak banget iya pasti kita kak ada si ricky kak yame tuh yang itu tuh bisa ini ini ada bapak gua yang nyampe dia bisa pakai mobil apa kendaraan ini bener enak nih ngabur gurit iya ngabur gurit orai orai gimana pek enak deh kayak mobil itu gak enak sih mati mati soalnya kalau hidup berarti ya paling enak ya kalau hidup gua bawa pulang berarti kayak nakadil berarti ke bengkel kemana dia bisa pakai ini pakai ini dong enak dong ke warung udah kayak mau meti kan dong iya meti udah seterus iya udah seterus iya udah seterus mantep deh faktornya gak ada nih iya gak ada lah mobil ginian iya kan siapa tau lagi di golf gitu ya ada Caddy lagi jalan ya enggak kita pakai mulut dan mulut ayo lah iya guys jadi gantian ya guys megang tripodnya dikarenakan tangan gua getar dia abis apa tadi megang mesin rumput tadi abis motong rumput pagi-pagi motong rumput jadi pas tadi dia kan sama gua tidur pagi sama Ricky Kayame iya jadi dia tidur siang nah gua kabut nih pagi-pagi bangunnya kan dia masih nanti tuh jam lapanan tuh gua gak salah gua bikin rumput tapi udahannya getar banget guys bener gak bohong gak ketolongan dia begini sotoy dia megang-megang mesin rumput gak tau aja dia paling ntar malem baru berasal gua puasanya loh alhamdulillah tadi abis minum teh pucuk ya begini lah namanya juga Riki Kayame dan Riki Kayame tuh halanya berbeda-beda tadi abis minum teh pucuk loh yang bikin siapa loh biasa ada yang bikin tadi yang bawa batu esnya siapa tadi ya iya itu iya itu ada tadi bre enggak gua lagi tiduran waktu ada yang lari bawa batu es oh itu gak tau guys terus ada suara getok-getok batu es di tembok gitu siapa guys coba kita cari guys oke panas banget guys panas banget ya sumpah di kebohong gue nih panas banget puasa lagi asli puasa udah puasa panas iya jadi buat kita gak mau guys kita harus tau sebenernya si maul itu apa sih pagi ya masore oh iya kegiatan dia ngapain si hari-hari nah coba kita tanya ke orangnya langsung oke ya jadi ini best game nya si maul nih dia nih tadi nih jadi lu tiap hari ngapain nih kerjaan lu kerjaan gua ya kalau pagi nih bersihin pos security pos security depan gerbang bawah pohon mangga nih biar ada nih ya cuma tersensor doang oke depan garasi terus disini lagi nih guys gak bisa dilihat ya nah oh disini lu rapiin ini disini kita lewat sini aja nih lewat jalur adem dibawah lewat pohon biasanya startnya disini guys biasanya yang gue tau nih dari maul dari sini karena kan disini banyak sampo-sampo daun-daunan ya guys banyak jadi dia startnya dari sini kalo kan yang tadi pohon mangga situ iya 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 ini biasanya dia di atas dulu baru baru di bawah guys kayaknya capek banget ya kalau misalnya pagi yang soy kok apa lu yang jelasin iya 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 ee iya lupa soy guys hahahaha ah parah oke guys ya ini apa yang namanya ini halaman Aula joglo disini yang diberesin terus joglonya pun harus di lapin disapu terus dipel cuman ini belum ya guys belum belum kita mulai ntar agak sorean Oke jadi ini yang bakal yang biasa lu bersih ini udah iya kalau ini nggak pagi bre kalau dibersih ini nggak pagi kadang di sore atau habis johor habis johor berhubung banyak debu kita lap pangkunya baru kita sapu lantainya terus dipel itu apa itu kalau ini buat nyedot debu ada variasinya nih berarti ininya ntar pakai mulut ini apa sih Oh iya ini ruang-ruang apa ya Oh ini tolet 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 lu 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 duluan ya habis ini kemana lagi lu bersihin apa lagi lu habis bersihin ini Oh iya biasanya situ di atas biasanya seatas oke guys kita perjalanan ke sesuatu tempat yang bergerak iya sewat genteng genteng sempit kayak gang guys nah coba apa sih ulunya apa sih ini dulunya apa dan apa dan sekarang jadi apa wu kalau ini dulu mungkin ini dulu bukas tantor kali ya oh iya dulu bukas ruangan kerja warang tos saya guys oke di sini nih iya jadi mahal biasanya bersihin terus dari awal masuk ke berapa-berapa jadi banyak nombok kita masuk ke ruang satu lagi oh ini ada ruang lagi di sini iya betul banget nah mau biasanya tuh pagi eh masih tau gue itu di sore sore terjadi guys kalau pagi nggak pernah kalau bumi tapi sore lumayan kalau buat basecamp ya iya biasanya pindah sih jadi upgrade upgrade nah nah kemana-mana pindah banyak biaya cantik iya banyak biaya banyak biaya banyak jadi mana lagi nih oh kan tadi kita baru ini kan baru atas yang bawah mana aja sih kita emang nggak jelasin ini ya guys nggak jelasin juga banget iya banyak banget tuh jadi kita ambil yang penting-penting aja nih oke guys oke yang gampang-gampangnya terus ya oke jadi ini basecamp kita nih basecamp ini garasi kan kalau malam ngumpul di sini terus iya bener guys iya harus kumpul baik itu peserta kita makin lengket guys oke jangan kalau lah itu ada Ciko guys Ciko nih burung kaketua nih dia kalau malem nih kalau orang lewat juga batuk-batuk sendiri nih oke ini jadi ada pohon ceri nih kemarin udah kita tebang ya malem malem apa ya kita tebang nih di papras ini persediaannya si maul guys coba tempur coba tempur dia jadi sama ini pohon ceri ini pohon ceri terbesar ini di lokasi sini kalau sehari bisa menghasilkan daun minimal 30 derajat celcius oh capek gitu ya kalau kita taker kalau kita taker kalau kita taker iya ini juga rumah tren gua sapu balapin untuk hasilnya kalau udah pada bulu gua sapu dia keluar apa? keluar? kamu keluar? kenapa? ini tempat apa? kucing ya? oke guys ini kucing kita guys iya namanya Mimo Bimo iya apa apa? itu si Mimo kalau ini si Momo yang mana Momo itu Momo kalau ini segini gak bro? yang bisa dikatakan ini semuanya santra yang ngomongin nah ini pohon ceri ini pohon yang galak kuat tapi lu buat ini galak gitu iya bukan gak mesti kalau di buka kantan ini dia bisa dikejar-kejar dia kayak beneran coba langsung kabur iya beneran itu bener dia kejar orang ini kejar ini pocing gua dari 2 kelas 1 SMP yang mana ini? yang mana ini? yang mana Momo Momo eh eh apa ini? ini dan Momo jadi ini kantan pocing semua dari anak gua dan kan berapa? yang ini? oh ini yang tadi ya? iya yang tadi itu anaknya dari si Momo kayak ini anak-anaknya? si Akira kelimatnya ini juga dari si Momo laki nya? iya 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 cobot sender aduh janti dong ini apa lu biasanya ngapain disini? oh coba kasih tau kita gua kalo disini paling nyapu-nyapu terus disini suka nangkepin ikan ikannya oh iya jadi ini gua kan kemarin-kemarin sering bakar-bakar ikannya ngambilnya disini nih disini abis diambilin nih kata udah sekarang masih ada apa enggak nih ikannya ini si Tora namanya ini Tora guys perkenalkan ini Tora oh ini Tora nih guys iya Tora Bica Cappuccino ini apa sih? burung apa? Nuri ini Tora Nuri Tora Nuri apa kan? Tora itu namanya ini ini kalau ini burung si Malacatama nih ya perkenalkan bray ini burung terbaru oh ini burung terbaru nih yang punya nih karena burung si Malacatama ini kalau gua angkat lepas ini ini burung ini kenapa kita kandangin karena eh jahat guys semua ngambilin makanan yang burung-burung lain jadi rakus jadi kita kandangin tapi bertelur kemarin sih oh ini dia ada tempat latihannya ya? ada ini buat main eh sit up tuh pantesan dia galak tiap hari lakiin di dalam kandangnya tuh guys oke jadi ini dia nih ini namanya siapa Ulu? namanya siapa Ulu? Ciko 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 ini dia suka batuk-batuk sendiri iya ntar gini coba coba Ciko eh sini 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 oke sini sini oh gak galak ya eh yang ini ini terakhir kalau sore atau pagi mau kerjain itu halaman dari kawan berenang itu sampai di sini karena dia beresin disini tapi ini aja masih siang kayak gini coba sore itu dia Oke guys jadi sampai sini aja dulu ya Tadi kita udah jatuhnya sih haustur tapi pekerjaannya dia jadi kenapa kita membuat video ini karena kita ingin tahu guys pekerjaan secape apa sih sebenarnya atau kayak gimana sih kita mau tahu ternyata kayak gitu jadi capek gitu ya sebenernya iya sih juaca makin panas puasa-puasa pagi-sore memang kayak gitu kok puasa dari pagi sampai sore kayak gini gitu guys wah hidup guys hidup guys tidur dulu ya istirahatnya karena kondisi sekarang password gila sampai sini terus terima kasih sudah menonton jangan lupa like share and comment oke see you see you